Intro Nama Jukardi Adriana atau biasa di Sapa Bongkeng mungkin tidak dikenal oleh orang-orang awam. Tapi, bagi mereka yang gemar mendaki gunung, Abah Bongkeng merupakan seorang legenda. Bagaimana tidak, ketika kebanyakan dari kita belum lahir, Abah sudah mendaki ke sana kemari. Di usianya yang sudah senja, Abah masih saja aktif mendaki gunung, sembari mengedukasi para pendaki muda perihal pendakian gunung yang aman. Beruntungnya, saya sempat berbincang dengan Abah Bongkeng ketika kami sama-sama mengisi acara Eger di Medan. Berikut hasil perbincangan kami. Abah Bongkeng, apa kabar? Baik. Abah ini kan terkenal sebagai pendaki yang sudah lama berkecimpung di dunia pendakian. Pasti mempunyai sudut pandang tentang dunia pendakian saat ini. Mungkin pertanyaannya seputar itu. Abah ini mendaki sejak kapan? Saya mendaki itu sejak kita tahun 70-an lah, 1970 ya. Waktu itu ya, saya mendaki seperti halnya mungkin teman-teman muda sekarang ya, bermodalkan keberanian. Nah, tapi setelah saya tiga tahun bergelut di dalam kegiatan, masalah-masalah yang tidak diinginkan pada saat berkegiatan di lapangan, di alam bebas, banyak hal-hal yang tidak terduga. Misalnya, saat saya tersesat, tapi saya tidak bisa berbuat banyak, harus apa yang saya perbuat pada saat itu. Yang akhirnya, ya pada tahun 19, tiba-tiba saya masuk berhubungan, berhubungan dan pendaki gunung. Alasan abu mendaki awal itu kenapa tertarik? Mendaki gunung adalah pelahraga yang banyak tantangannya. Jadi, ya saya senang berkegiatan dengan bermain di masalah tantangan lah. Gunung yang paling berkesan secara keseluruhan. Awalnya sih memang ada hal yang bisa dirasakan ada kesannya gitu. Tapi setelah saya berkali-kali, dan mendatangi lagi gunung yang telah saya bagi, yang pada saat itu sangat terkesan, ternyata kesannya itu timbul kembali dengan hal yang baru gitu. Jadi, ya sampai saat sekarang, kesan dan kesan itu selalu ada, tapi belum ada yang paling gitu buat saya. Karena mungkin saat ini, ya saya masih sebagai pelaku. Jadi, apa arti yang terkesan buat saya sekarang belum bisa menemukan. Nah, kalau tadi berkesan, mungkin ada satu gunung yang benar-benar membuat abu itu teringat karena kesulitannya. Menurut abu itu gunung yang paling berbahaya selama ini yang pernah didaki. Nah, kalau hal itu mungkin ya bisa saya kenang gitu ya, karena ada sesuatu yang terjadi terhadap diri gitu. Sekitar tahun 1986 gitu ya, itu saya mendaki Semeru dulu. Saat saya mendaki itu, pada saat dipuncak, gunung Semeru itu mengeluarkan ledakan asir, abu. Sehingga ya pada saat itu, saya terhujani oleh abu. Jadi ya, sepujur badan saya dipenuhi oleh abu. Pada saat turun, sepujur. Abu masih menempel di badan saya. Menurut abu ya, kalau disuruh memilih lima hal, lima hal yang paling penting, yang harus para pendaki bawa itu apa? Satu, harus membawa masalah pengetahuan apa yang harus pendaki punyai gitu ya. Keduanya ya, sudah otomatis. Setelah mereka tahu tentang keharusan seorang pendaki mempunyai pengetahuan tentang teknik hidup untuk buka, itu larinya nanti ke masalah perlawatan yang harus dibawa. Ketiga, masalah fisik. Keempat, mental. Kelimanya ya, wapasan secara global tentang arti apa pendaki hidup untuk buka. Malah hal-hal tersebut yang para pendaki sering lupakan ya bahaya. Betul sekali. Yang harus kita ingatkan dalam kegiatan pendaki gunung itu ada dua masalah ya, yang berbahaya untuk kita. Bahaya yang datang dari diri kita sendiri dan bahaya yang akan datang dari alam. Menurut abu nih ya, hal yang dirindukan dari pendakian zaman dahulu yang sudah jarang atau langka ditemukan di kalangan pendaki zaman sekarang itu apa? Tegur sapa keberkamuan dan keakraban pada saat kita bertemu ya bagaikan ketemu saudara yang sudah lama gitu kita rindukan apalagi di pencak gunung gitu sangat-sangat-sangat saya rindukan. Dan juga yang paling utama adalah lebatnya hutan, bersihnya udara, bersihnya lingkungan di gunung itu sendiri. Kalau sekarang kan sudah mulai kebaran sampah-sampah ya, ya itu yang tidak membuat penyaman sekarang ini gitu. Ini mungkin juga bisa nyentil para pendaki ya. Betul. Nah ini terakhir, Pak. Kalau pesan, pesan apa untuk para pendaki muda atau yang baru mau mulai pendaki ini apa? Teman-teman yang akan memulai melakukan pendakian gunung atau menyenangi pendaki gunung bekalilah durut dari teman-teman dengan ilmu pengetahuan tentang teknik hidup yang berbuka. Karena pendaki gunung ya risikonya sangat tinggi. Ya mungkin bagi masyarakat awam atau teman-teman yang awam atau yang tidak punya lawasan pengetahuan tapi sudah berani mendaki satu-dua kali memang enjoy lolos tanpa masalah. Tapi ingat suatu saat kalau sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi akan mentok fisik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, tetap mendaki. Salam, Ustari. Salam, Ustari. Akhirnya dapat disimpulkan, mendaki bukan hanya perihal fisik yang hebat, melainkan juga tentang ilmu yang padat. Bekali tubuh dengan kekuatan, bekali pikiran dengan pengetahuan, dan bekali hati dengan keyakinan. Karena seperti yang pernah Abah Bongkeng katakan, puncak bukanlah akhir dari tujuan. Yang terpenting adalah pulang kembali dengan selamat. Salam Aksara, Salam Lestari, Firsa Besari. Salam Lestari,